Intro Bupati Lampu Utara Budi Utomo melakukan peletakan batu pertama pembangunan Yayasan Pesantren dan Dakwah Al-Karim Rashid. Bupati menyambut baik pembangunan pesantren ini karena diharapkan dapat membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bupati Lampu Utara Budi Utomo melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren dan Dakwah Yayasan Al-Karim Rashid. Dalam kesempatan itu hadir pula salah satu tokoh Lampung, Herman HN. Bupati berharap berdirinya Pondok Pesantren dan Dakwah ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pendidikan bagi anak tentang agama. Pondok Pesantren dan Dakwah Yayasan Al-Karim Rashid didirikan di atas tanah seluas 3,5 hektare yang merupakan hibah tokoh masyarakat Yusuf Sahmin. Dari Lampung Utara, Jim Irawan dan Afan, Ainews melaporkan.